Panuas Kecamatan Pancarijang melantik Pengawas Pemilihan Lapangan atau PPL Desa dan Kelurahan Sekecamatan Pancarijang siang kemarin. Ketua Panuas Cam Pancarijang berharap PPL yang dilantik dapat bekerja dengan baik. Pelantikan Pengawas Pemilihan Lapangan atau PPL ini dilakukan di Sekret Panuas Cam Pancarijang, Jalan Bambu Runcing, Kabupaten Sidrap siang kemarin. PPL ini akan mengawasi tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan wakil bupati. Syamsul Bari, Ketua Panuas Cam Pancarijang berharap semua anggota pengawas pemilihan lapangan atau PPL yang dilantik ini bisa bekerja dengan baik penuh dedikasi sesuai tanggung jawab yang diembannya. Sementara untuk PPL di Kecamatan Pancarijang ini sebanyak 8 orang PPL di mana 1 PPL akan mengawasi semua tahapan pilkada dalam 1 desa atau kelurahan. Untuk Kecamatan Pancarijang terdapat 4 desa dan 4 kelurahan masing-masing yakni Kelurahan Rapang, Lalebata, Macerawalie, dan Kadidi. Untuk desa yakni Pulau Watang, Timoran, Bulo, dan Kipu Takari. Kegiatan hari ini adalah kegiatan pelantikan pengawas pemilihan lapangan desa pengurahan. PPL yang diharapkan bagaimana dapat melaksanakan sebaik-baiknya. Tentunya harapan kami kepada mereka-mereka semua agar senantiasa lebih aktif di dalam mempelajari regulasi yang kaitannya dengan proses pengawasan pemilihan penuh dan penuh dini. Sekali lagi saya harapkan kepada PPL yang baru saja dilantik. Betul-betul membuatkan mutaku sumpa dan janjinya termasuknya senantiasa memperhatikan asas sebagai penyelenggara penuh dan sebagaimana terkuat dalam peraturan. Selain PPL, hadir dalam pelantikan ini Panwaslu Kabupaten, Panwascam, Camat, Tokoh Masyarakat, Agama, dan Pemuda di Kecamatan Pancarijang. Dari Kecamatan Pancarijang, Erwin Parolai melaporkan.